Intro Badan penelitian dan pengembangan pertanian melalui BB Biogen dan BPTP Kalimantan Tengah melakukan uji adaptasi padi asal Malaysia, Filipina dan Laos di Kebun Percobaan Tatas Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan penelitian yang dibiayai FAO untuk mengevaluasi padi lokal dan varitas unggul dari tiga negara ASEAN tersebut Menurut peneliti BB Biogen, Puji Lestari terdapat 94 padi lokal dan varitas unggul yang sedang diuji di daerah rawa ini Berdasarkan uji adaptasi tersebut, terdapat beberapa tanaman yang pertumbuhannya baik Nah ini baru tahap awal, kemudian habisnya kita akan tanam lagi Ini kan berdasarkan petani akan memilih nih padi-padi yang memang sesuai dengan referensi mereka yang bagus Petani akan menanam langsung di lahan mereka, setelah itu juga di kape Nah dari itu akan kita lihat, kita bandingkan juga nanti bagaimana dengan dua kali tanam ini Insya Allah mungkin bisa kita mengerucut ke suatu kesimpulan mana sih varitas yang tahan atau adaptasi ke lahan yang memang kita inginkan Peneliti BPTP Kalimantan Tengah Susi Lawati menyebutkan, karakter lahan di Kapuas didominasi oleh lahan pasang surut potensial dengan tipe luapan air B atau tinggi genangan air kurang dari 50 cm Untuk itu, uji adaptasi ini penting, guna mencari kecocokan antara karakter tanaman padi dengan lahan yang ada Beberapa paritas ini sebelumnya kita tidak tahu apakah dia adaptasinya tinggi di lingkungan demikian atau tidak Kalau saya melihat dari beberapa data yang kita himpun sebelumnya juga, waktu kita pertama juga Dari 94 ini, kita berada di 60% itu hampir sesuai dengan selera masyarakat di lahan rawa Terutama dari bentuk gabah hampir semuanya, hampir kita tidak menemukan yang artinya yang bulat karena semuanya hampir memiliki penampilan yang sesuai, ini spesifik lahan rawa Kepala BPTP Kalimantan Tengah, Ferry Fahruddin Munir memberi dukungan penuh terhadap upaya pengembangan padi asal ASEAN ini Menurutnya, padi yang memiliki karakter unggul patut untuk dikembangkan Kalau memang yang baik, kenapa tidak kita kembangkan juga gitu Ya, itu juga arahan Bapak Menteri Pertani ya, silahkan dikembangkan Yang penting, teknisnya kita kawal dan aturan-aturan yang berlaku Karena itu kan tentu ada undang-undang atur-aturan yang mengikat tentang pengembangan padi-padi dari luar Itu kan tentu kita atur seperti itu Dalam pengembangan padi ini, Balit Bangtan melibatkan petani untuk melihat tampilan fisik dan uji rasa Selanjutnya, Balit Bangtan juga melibatkan institusi terkait seperti Balai Sertifikasi Benih dan Dinas lainnya Bapak sebagai petani siap nggak untuk mengembangkan itu? Oh siap, benar-benar siap Alasannya? Alasannya olehnya waktu cukup juga, nggak terlalu lama Nah, ini 4 di 3 bulan Itulah yang kita harapkan sebetulnya Jadi supaya nggak terlalu lama kita menunggu 1 tahun Di sini kebanyakan yang 1 tahun kan mbak D Dari Kalimantan Tengah, Andika Bakhti melaporkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih